Hai guys, ini Stanley. Video kali ini saya akan sharing kamu bagaimana saya bisa menghasilkan laparatusan juta per bulan melalui jualan online marketplace. Jadi kalau bagi kamu yang sekarang sebagai seller, itu kamu perlu perhatikan dulu. Dan bagi kamu mungkin yang belum punya bisnis, ataupun pemula nih, dan ingin coba, mau coba jualan online, kamu perlu ketahui dulu. Pertama, yaitu adalah kamu harus nentuin nis produk kamu dulu, oke? Jadi kamu harus ketahui produk apa yang kamu mau kamu fokus dan kamu mau jual. Dan kedua adalah kamu perlu mengetahui tentang fitur marketplace-nya tersebut, dan juga digital marketing. Dan selanjutnya adalah kamu membagian masalah traffic internal dan juga eksternal, oke? Dan sorry, untuk video ini saya nggak ada skrip, jadi itu kemungkinan besar itu tidak struktur ya. Jadi, tolong dimaklumin, oke? Pertama adalah masalah nis produk. Jadi kalau kamu sekarang mau coba jualan nih, terutama dagang online shop, kamu harus tahu dulu. Produk apa yang mau kamu jual? Misalnya kamu sekarang mau coba jualan fashion nih, kamu sebagian dulu. Fashion monita atau fashion pria. Dan kemudian, kamu harus detailkan lagi. Yang kamu jual ini, fashion pria, oke? Kamu menjual atasannya, atau kamu menjual kaosaki atau sepatu. Jadi kamu perlu breakdankan, detailkan lagi. Kenapa begitu? Karena pada awal kamu jualan, tentunya apa? Di bagian segi modal, kamu pasti kalah sain dengan pemain yang lebih besar. Kedua adalah di bagian ilmu juga. Ilmu apa? Ilmu bagaimana menata operasional bisnis kamu, administrasi, dan juga segi bagaimana kamu mendapatkan customer juga. Dan selanjutnya, kalau kamu udah tahu nih, kamu mau jualan produk apa aja? Kamu perlu tahu dulu, untuk penggunaan fitur-fitur marketplace. Dan perlu saya kasih tahu adalah, kalau saya jualan di online marketplace ini, saya jual di beberapa platform. Dan tadi yang kamu lihat data itu, itu saya menggunakan satu software omni channel. Kalau kamu jualan online pasti gak ragu lagi, yaitu adalah big seller. Jadi saya melakukan integrasi semua toko saya di online, ke dalam satu software ini. Jadi saya bisa melakukan sinkronisasi stok, lalu pregresi, dan juga melakukan laporan analisa produk keuntungan melalui software itu. Ini salah satu cara untuk mempermudah operasional toko saya untuk berjalan lancar di bagian fulfillment hingga administrasi saya. Dan kemudian adalah mengetahui tentang fitur-fitur teknis marketplace-nya. Jadi kalau untuk teknis marketplace, kamu perlu mengetahui dulu, cara untuk melakukan optimasi produk. Jadi untuk optimasi produk, kamu perlu perhatikan di bagian foto, video, judul, dan juga deskripsi untuk melakukan teknik copywriting juga. Hingga cara kamu melakukan pricing ataupun menetapkan harga, dan juga mengaktifkan fitur-fitur lainnya. Jadi sebenarnya masih banyak banget yang perlu kamu pelajari, kalau kamu masih pemula ya. Kemudian apa? Kalau sekarang kamu udah melakukan optimasi produk nih, kamu perlu juga melakukan optimasi toko. Jadi melakukan dekorasi toko. Dan penting banget, kamu harus mengetahui branding ke depan kamu. Jadi kamu harus mengetahui dulu, bisnis kamu ini itu melambangkan brand apa. Jadi kamu melambangkan penjualan low to mid class atau mid to high class punya yang kamu mau targetkan konsumennya. Jadi kamu melakukan desain toko, optimasi produk, hingga melakukan penetapan harga itu sesuai dengan brand image kamu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kamu harus jual murah banget, ataupun jual yang sangat mahal, itu semuanya relatif tergantung brand apa, ataupun brand image apa yang kamu ciptakan. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih mencondong untuk menjual mid to high end. Jadi kalau produk saya yang jual, itu saya gak ada banting harga sama sekali. Dan selanjutnya adalah di bagian digital marketing. Jadi kalau untuk kita penjual online, rata-rata mungkin kita hanya tahu untuk melakukan fitur teknis marketplace dalamnya. Kita perlu mengetahui juga cara untuk melakukan social media marketing. Jadi segi membuat konten, menggunakan ads, display ads, habis itu google keywords. Jadi bisa kamu menggunakan FB ads, IG ads juga. Jadi untuk mendapatkan penjualan, saya bukan hanya menggunakan iklan dari marketplace tersebut juga. Jadi saya melakukan namanya adalah mencari traffic funneling melalui traffic eksternal yang tadi saya bahas itu ya. Jadi saya bagikan dua traffic atau pengunjung. Pertama ya, traffic internal dari marketplace tersebut. Itu adalah para user atau pengunjung dalam marketplace Shopee tersebut, ataupun Tokopedia Lajada ya, dalam marketplace. Kita selain mencari pengunjung dalam marketplace, kita harus tahu juga. Kita masih mempunyai calon-calon konsumen atau pengunjung banyak di luar marketplace, yaitu melalui social media. Dari social media, kamu bisa juga di-buddy, bisa dikeluarkan lagi ataupun di-breakdown lagi. Kamu bisa melalui internet digital. Jadi dari social media dan juga blog untuk ataupun website. Dan cara untuk mendapatkan traffic dari luar itu, pertama adalah kamu harus mempunyai konten dulu. Jadi kamu harus mempunyai segi marketing ataupun sisi kreatif dan juga strategi membuat konten apa yang sesuai dengan brand image kamu. Kemudian, konten yang kamu buat itu kamu bisa bagikan lagi. Kamu bisa buat konten secara rutin. Kamu bisa posting di TikTok, FB page, dan juga Instagram Reels, ataupun YouTube Shorts. Mendapatkan konten ataupun organic traffic juga. Mendapatkan traffic yang organik. Kemudian, kalau kamu udah mendapatkan salah satu konten yang winning gitu, kamu bisa menggunakan iklan untuk memboosting konten tersebut. Dan kemudian, dalam konten itu, kamu harus ingat untuk mengarahkan pembeli untuk belanja di toko online kamu. Jadi, udah paham? Jadi, saya mengkombinasikan seluruh cara strategi marketing tersebut untuk bisa menghasilkan penjualan yang tadi saya bilang itu ratusan juta. Ingat, jadi untuk di dalam jualan online ini, sebenarnya sangat kompleks juga. Jadi, kamu bukan semak ke mata hanya memaksimalkan penggunaan fitur dalam marketplace. Kamu harus perhatikan secara konsep overall bisnis itu, masih ada juga melalui website, yaitu melalui blog untuk mencapai traffic, dan juga social media content marketing. Dan ini aja sih, tips singkat dari saya sendiri. Mungkin nggak mau sharing terlalu lama, karena takutnya bosan ya. Oke, dan thank you kalau kamu udah nonton sampai akhir. Dan bila kamu suka dengan video ini, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini, dan juga langsung follow akun social media selainnya. Karena saya akan sharing selain untuk bisnis jualan, dan juga ada investasi dan ide usaha. Gitu aja, terima kasih. Bye-bye.